Nah khas ini bakalan kulemparin chemical X ini dan liat Oke so yo hoi noon balik lagi bareng gue di channel ahoy Dan ya hari ini kita bakalan nge-showcase addon lagi noon ya Dan ya addon hari ini adalah addon di mutants by Juju Craft noon ya Oke nah jadi disini aku udah siapin ada 2 chest disini noon ya Nah 2 chest ini ada spawner dan juga satunya untuk kita ngebuat si mutantnya Nanti aku bakalan ajarin juga yang awalnya mobs biasa itu bisa jadi mutant gitu noon ya Langsung aja disini kalo kalian pengen download addonnya Kalian bisa cek aja di deskripsi link downloadnya Kalo udah kalian download bisa kalian pasang di bagian resource noon ya Sama juga di bagian behavior ini dia addonnya new mutant creators ya Ini buatannya si Juju style 7 guys ya Lalu di bagian gamenya jangan lupa eksperimennya ya Kalian aktifin aja semuanya Holiday creation dan additional noon oke Kalo udah kayak gitu langsung aja kita mulai ke mutant-mutantnya guys ya Oh iya BTW disini mutantnya ada yang bisa ditem juga Nah yang pertama disini ada mutant zombie guys ya Nah ini Juju style ini kalo gak salah pertama kali ya aku nge-showcase mutantnya Soalnya yang kemarin tuh buatannya si Rex Jadi ini aku masih kayak ya berharap aja lebih bagus sih Soalnya katanya ini bisa nge-spawn minion guys ya Langsung aja kita coba boom Nah ini dia mutant zombie Oke ini jangan sampe disurvival ya Kalo disurvival auto-hostile guys ya Zombie biasa aja hostile apalagi mutant kayak dia ini guys ya Oke ini kita coba hit dia gak bakalan nyerak balik Wih animasi jalannya dong keren cuy Ntar coba liat dia pas jalan guys tuh Wih gila keren 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 Kita coba villager ya Seperti biasa TB nya kita suruh villager aja ya Oke bapak villager kamu TB sini Kalo tuh liat guys Wih tuh dia nyerangnya lebih keren guys Kalo menurutku sih daripada yang Rex itu Tapi kalo kalian gimana cuy menurut kalian Oke kita coba lagi guys ya Nih agak banyakan Jadi agak banyak dia nge-hit Oh lagi boss Oh lagi boss Dia jalannya tuh kayak Hulk guys Wih gila keren parah sih Keren 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 Oke kayak gitu untuk si mutant zombie Sekarang kita coba mutant khas guys ya Ini zombie khas Oh iya BTW Para mutant ini gak bakalan kebakar ya Kalo siang hari guys Karena dia udah bermutasi cuy Jadi dia udah kebal Sama cahaya matahari tuh Wadaw Oke disini ada mutant khas Kita coba liat Boom Wah kecil cuy What Ini kayaknya mutant kecil ya Wah ini mutant gede nih Oh berarti ini ada anaknya juga ya Anaknya juga bermutasi cuy Gila dah Kita coba guys Wits Lagi boss Langsung jadi zombie ya Yo 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 Cepet 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 Tuh liat guys Yang kecil lebih lincah ya Tapi badannya juga badan Mutant gitu loh cuy Oke Kayak gitu guys Tuh Oh udah jadi zombie Malah menyerang Yang semulanya temannya gitu guys ya Parah parah Oke BTW mereka ini Mutant yang dua ini Memiliki health 150 guys ya Oke sip Sekarang ada mutant yang berikutnya Yaitu adalah mutant creeper Nah mutant creeper ini beda sama creeper biasa guys Karena Ya namanya aja mutant Dia udah pasti ledakannya lebih gede guys ya Dan juga dia udah gak takut sama ocelot guys ya Ocelot ini udah gak takut lagi dia cuy Karena sekarang dia udah bermutasi Jadi dia kayak merasa lebih kuat gitu Nah ini kita coba lihat Tuh Langsung diserang ya ocelot ya Tuh balas dendam dia guys Karena sekarang di mode ini Dia udah berani lah ya Sama ocelot guys OBTW dia ini Serangannya lebih sakit guys ya Kalau dia meledak gitu cuy Jadi ya kalau nemu di survival Kudu-kudu Ya jaga jarak aja sih Kalau bisa pake shield sih kayaknya ya Ntar kita bakalan coba guys Di survival Pake shield Sama ini orang cuy Oke Nah kayak gini cuy ya Kakinya jadi 4 guys ya Yang semulanya cuma 2 gitu cuy Jalannya lambat Tapi kali ini Uh speednya laju bener Tuh liat tuh Tuh ke villager juga nyerang kah Oke villager enggak guys Oh villager itu bagiannya untuk para zombie guys ya Jadi untuk creeper ini Dia cuma dendam sama si ocelot nih Tuh sama ocelot sama player guys ya Oke sip Di mutant yang berikutnya ada mutant stray Nah mutant stray ini Kalau kita spawn nih kita lihat bentuknya kayak gimana Oke kayak gini guys Dia jadi bawa bow Nah dia nembak Dan tembakannya itu beracun guys ya Nah tuh harus hati-hati juga Ini btw dari teksturnya juga keren sih Buatannya si juju ini guys Soalnya udah update ke berapa kali gitu ya Oh iya kalau gak salah aku pernah ngeliat cuy Mutant-mutantnya juju ini di minecraft dungeon guys Nah di map minecraft dungeon tuh Ada ternyata mutantnya dari yang juju ini ya Ini kalau dia lewat sini hancur ya Nah ini guys kita coba kasih villager ya Tuh villager boss Eh ngeliat apa Kita taruh di depan mukanya Tuh ditembak Eh Eh kamu buta kah Hei buta map Dia buta map guys Ketutupan rumput ya Tuh Oh gak nyerang kah Eh kayaknya gak nyerang guys Ditaruh di depan muka juga gak diserang villagernya guys Tapi kalau sama player kayaknya bakalan nyerang sih Btw kalau kalian maka ini di suruh vival Misalnya kalian nemu si mutant stray ini Kalian kudu hati-hati Karena dia kalau meninggoy Itu dia bakalan hidup lagi Bangkit lagi gitu Immortal Nah itu dia bakalan lebih kuat lagi Tembakannya itu bakalan Ada efek TNT guys ya Gila itu parah sih Sama juga kayak temennya yang satu ini Yaitu mutant skeleton Nah ini dia sama-sama bawa bow Dan dia kalau meninggoy sama kayak kataku tadi Bakalan lebih kuat Karena bownya itu yang ditembaknya itu Bakalan ada TNT nya guys ya Waduh ini bahaya nih Oke kita lanjut lagi disini ada mutant wither skeleton Nah hampir berbeda sama yang berdua ini Kalau ini dia pakai sword guys ya Pakai pedang coy Tuh pedangnya ada dua guys ya Ya ini sama juga Karena keluarga skeleton ini Kalau meninggoy bakalan ngespawn lagi Dan ngespawnnya itu bakalan lebih GG lagi guys ya Bakalan bangkit lagi lah gitu coy Ini kalau kita pengen ngekill mereka ini Health nya ada 160 ya Lebih kuat daripada mutant zombie guys Lalu oh iya untuk creeper ini Health nya 150 guys ya Nah health nya 150 Kalau kalian pengen ngekill sih boleh aja Cuman ya keras banget coy Oke sip Sekarang mutant-mutan dari keluarga para pig guys ya Nah yang pertama ada mutant piglin Nah ini mutant piglin ngespawnnya di nether sih ya Ya mereka ini rata-rata ngespawn kayak Iya tempat-tempat yang kagak mutant itu ngespawn gitu guys ya Kalau stray itu kan di tempat-tempat dingin tuh Nah gitu guys ya Nah kalau mutant piglin udah pasti di nether ya Nah mereka juga udah bermutasi Jadi udah bisa Ya ber Apa itu? Ber... Apa namanya ya Kalau bisa ngikutin lingkungan sekitar itu coy Oke jadi untuk si piglin ini Dia itu bawa crossbow guys ya Nah ini berbahaya juga guys Kita coba taruh villager Dia gak bakalan nyerang Karena dia bakalan nyerang Kalau diserang di luar guys ya Ini kita coba si siapa yang biasa nyerang di luar itu ya Oke disini juga ada mutant piglin brute Nah ini piglin brute Wutsh gila di bagian hand nya liat guys Lebih kuat ya Btw juga bisa beraliansi mereka ini Kalau kita kasih gold guys ya Ini kita coba dah Kalau gak salah bisa sih ya Di survival gitu coy Karena kalau kita gak nyerang di luar Dia gak bakalan nyerang Jadi ya ini Kalian bisa bernegosiasi Tapi ini karena Oh iya kita lempar gini ya Ntar dia bakalan beraliansi sama kita guys ya Bakalan lebih baik sih ya Kalau gak salah coy Tuh Wutsh dia kasih ini Wutsh lumayan coy fire charge Kita tembakin ke dia kali ya Enak ya Oh bakar coy Senjata makan tuan ya Kita bakalan langsung lanjut lagi Disini ada zombie vill piglin Nah ini zombie vill piglin Ini yang anak ya Kita coba yang dewasanya nih Nah ini Jadi dia ini juga ada jenis nether Oh iya Btw para piglin-piglin ini Kebal terhadap lava ya Jadi mereka bisa jalan di atas lava gitu coy Oke Lalu ada si mutant zombie pigman Nah disini ada mutant zombie pigman nih Ini satu-satunya yang selamat dari Ya Peristiwa update nether ya Itu Kayak snap Thanos dah ya Jadi si mutant ini dia selamat guys ya Katanya Dari bencana update itu Jadi dia selamat Dan muncullah mobs ini guys ya Kayak gitu sih ceritanya katanya coy Jadi dia ini salah satu yang kuat juga Dan mereka ini semuanya kebal di lava ya Seperti kataku tadi guys Jadi ya kalau ada api gitu Yang geli-gelilah demiknya ya Oke Sekarang kita bakalan coba ke yang baik-baik guys ya Nah ini mutant yang baik nih Si snow golem Kita bakalan coba lihat Mutant snow golem Untuk snow golem ini healthnya 80 guys ya Nih kita coba spawn Dia bakalan kayak gitu Dan mereka ini bisa ngebukuin Kalau gak salah nih ya Para snowman ini Boom Tuh Tapi ke player guys Bukan ke para zombie ya Karena kalau ke para zombie tuh Dikroyok bentar doang meninggoy guys ya Tuh coy Ini BTW kalian bisa Apa potong juga Di bagian headnya gitu coy Wuts gila Perang boss Perang ya Wuh Melayang nih kenapa nih Oh iya Para zombie-zombie ini bisa ngespawn minion guys ya Atau anak-anakan gitu coy Kayak Yang gak berevolusi guys Setiap 20 detik ya Kalau mereka lagi battle tapi coy Kalau gak battle nih Kayak biasa-biasa gini Itu gak bakalan guys ya Nah kayak gitu coy Itu tadi ada yang bangkit lagi ya kan Kalau kalian sadar coy Oke Kita bakalan langsung aja Tuh 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 bangkit lagi tuh guys Wuh Tuh Hmm Bangkit lagi boss Para mutant ini dia bisa bangkit-bangkit gitu loh guys Sekalian juga bisa ngespawn tuh Nih ngespawn minion-minionnya tuh guys Oke Sekarang kita lanjut lagi Disini ada mutant wolf guys ya Nah ini wolf udah bermutasi jadi mutant Dan dia ini bisa ditem guys ya Kita kasih pake bond ya Wuh udah jinak Udah lope-lope ya Sampai lope-lope guys Nah ini versi biasa Ini versi mutant guys Jauh lebih besarnya ya Yang mutant Mutant ini juga bisa dinaikin guys ya Tuh Ada animasinya juga Oke Ini juga bisa kalian naikin Sama kayak kuda Bisa loncat juga Tuh liat Pew Nah Ini juga bisa nyerang sih guys ya Kalo kita suruh nyerang Tapi healthnya gak kuat guys ya Healthnya cuma 80 coy Jadi kalo kalian pengen nyerang Usahain agak banyak guys ya Ini kita coba guys Kita coba 2 wolf ini Untuk melawan 1 ini Tuh liat Boss Serang boss Tuh guys Mereka bakalan ngebantu ya Ini juga bisa kalian bawa Buat survival guys Wuh Meninggoy coy Wuh Wuh Mati guys tuh piglinnya tuh Wuh kalo mati dia ngedropnya banyak nih Wih 34 coy Buset 35 Kalo yang mutant ini Ngedropnya ngeri-ngeri guys Oke lanjut lagi disini ada Mutant Skeleton Wolf Nah ini Wolf Tavi versi skeleton ya Wuh Ini kok saling serang nih Aku gak tau Kok saling serang coy Buset dah Ini Kita harus jinakin guys ya Cepat tuh Hei Jangan berantem dong Aku pengen mereka itu berteman gitu guys Ini malah berantem guys Tuh Menang dong yang skeleton Ini mereka berdua ini Menyerang guys ya Yang skeleton sama yang biasa Aku gak tau motif mereka saling serang apa Padahal lagi ku jinakin gitu Tuh Nah kayak gini dong Akur gitu loh guys Kalo udah jadi sama-sama peliharaanku Gak bakalan berantem sih Oke sip Disini ada mutant spider pig guys ya Nah spider pig ini agak berbeda Dari mutant-mutan yang lain Karena mutant-mutan yang lain itu kan Kayak berevolusi doang tuh Tapi kalo ini dia gabungan guys ya Antara pig dan juga spider Antara babi dan juga laba-laba coy Langsung aja kita spawn Pel Nah kayak gini bentuknya Jadi ini gabungan babi dengan laba-laba Bakalan jadi kayak gini Kakinya 6 Cuman yang satu lagi itu kakinya si babi guys ya Ya kalo biasanya spider itu 6-6 nya kaki dia tuh Tapi kali ini ada kaki babinya coy Ya jadi Ya kayak 50 babi 50 spider guys Dan ini ya bermutasi juga Badannya lebih gede tuh Spidernya tuh Ini juga bisa kalian jinakin Pakai spider eye guys ya Nah pake spider eye coy Oke kalo udah pake spider eye gini Ini bisa kalian tunggangin guys Tuh bisa kalian bawa kemana-mana coy Nah ya Jadi ini bisa kalian tunggangin coy Jalannya juga lebih cepat Karena kakinya 6 guys ya Oke kita langsung aja lanjut lagi Disini mutant roundet guys ya Nah mutant roundet ini adanya di lautan guys ya Di air-air coy Jadi dia ini adalah salah satu mobster kuat yang ada di lautan ya Oke langsung aja kita liat Pew Nah ini juga sama kayak zombie yang lain Itu dia bisa nge-spawn minion guys ya Setiap 20 detik coy Kalo lagi battle ya Dan roundet-roundet kecil itu bakalan ngebantu dia ya Jadi kayak aliansi gitu coy Oke Nih kita coba nih Langsung meninggoy cuy Patat tulangnya ya Ini Drownet ini punya kelebihan Dia bisa battle jarak dekat atau jarak jauh Kalo jarak jauh itu dia bisa ngelempar tridentnya guys ya Oke Lalu disini ada mutant yang terakhir Mutant si enderman guys ya Ini adalah mutant terkuat yang ada di eton ini Karena healthnya itu 200 guys Langsung aja kita liat Boom Which Oh ini dia guys Wih Gila bos Gila ini jangan sampe battle sama dia ya Oke so Jadi disini aku bakalan liatin Gimana caranya ngebuat Mutant-mutant Yang udah kita liat tadi Namun ya ada enderman Ada has Dan kawan-kawan Oke langsung aja Kalo kalian di survival Kalian pengen bikin ramuannya Jadi ini dia ramuannya Chemical X ya namanya Nah jadi cara ngebuatnya itu gampang banget Kalian cuman perlui 4 obsidian Lalu 1 splash water bottle guys ya Dan juga objek yang pengen kalian jadiin mutant Disini aku bakalan contohin pakai has Di crafting table Abis itu 4 obsidian gini guys ya Obsidiannya itu Kayak tanda plus gitu Lalu di tengahnya kita kasih splash water bottle Dan jadilah chemical X nih Oke jadi pertama kalian cari dulu Objek yang pengen kalian jadiin mutant Disini kita spawn aja ya Contohnya aku pakai has nih Nah has ini bakalan kulemparin Chemical X ini Dan Liat Kalian bisa liat disitu Dia bakalan berubah menjadi mutant guys ya Kalo berhasil sih Soalnya Dia 50-50 guys ya Kemungkinan berhasilnya Tapi 50 itu udah gede banget sih Angkanya coy Jadi ini kayaknya kemungkinan bakalan jadi tuh Udah jadi bos Jadi kayak gitu ya Mutant apapun itu Kalo kalian pengen buat Misalkan disini kalian nemu wolf nih Pengen kalian jadiin Dia yang mutantnya guys ya Tuh biarkan dia bermutasi coy Nah kalo dia bertahan Dia bakalan jadi mutant Kalo dia gak bertahan Dia bakalan meninggoy guys ya Kalo gak salah sih meledak coy Kalo dia gak berhasil Dia bakalan meledak guys Jadi Kalo bisa yang Belum kalian jinakin ya Wolfnya ya Karena kalo udah jinakin Kayak sayang banget gitu lah ya Oke nah kayak gitu doang Untuk video hari ini Kalo misalkan ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Di bawah coy Oke Oke so mungkin sekian dulu Untuk video hari ini Jadi itulah tadi Hasil reviewku Di mutant Buatannya si Juju ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat Di like no one Di share Dan di subscribe Kalo kalian punya instagram Boleh follow aku Di udawfirm no one ya Dan mungkin sekian dulu Untuk video hari ini See you next video And bye bye Stay abis bro Dadah 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 Sub indo by broth3rmax